Assalamu'alaikum Pak Separta, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal jawaban chapter 10. Di sini saya akan membahas di eksersis 10 part, instruksinya yaitu hitung total biaya untuk masing-masing dari kedua jenis peralatan ini. Jika suatu barang tidak dikapitalisasi sebagai biaya peralatan, tunjukkan bagaimana hal itu harus dilaporkan. Untuk jawabannya yaitu yang pertama mencatat purchase terdiri dari cash paid for equipment including sales tax of 5.000 pound sterling yaitu sebesar 105 pound sterling. Yang kedua yaitu mencatat frag and insurance cost in transit sebesar 2.000. Yang ketiga yaitu mencatat cost of moving equipment into place at factory sebesar 3.100. Selanjutnya mencatat quick cost for technique to test equipment sebesar 4.000. Selanjutnya mencatat special plumbing victor for new equipment sebesar 8.000. Sehingga untuk total cost dari purchase-nya sendiri yaitu sebesar 122.100. Selanjutnya mencatat konstruksi yang terdiri yang pertama material and purchase part yaitu dari 200.000 dikali dengan 0,99.000 menghasilkan 198.000. Selanjutnya mencatat labor cost sebesar 190.000. Selanjutnya mencatat overhead cost sebesar 50.000. Yang terakhir yaitu mencatat cost of installing equipment sebesar 4.400. Sehingga untuk total cost konstruksinya yaitu sebesar 442.400. Selanjutnya yaitu tunjukkan bagaimana dikapitalisasi sebagai biaya peralatan yaitu premi asuransi yang dibayarkan selama tahun pertama pengoperasian peralatan ini harus dilaporkan sebagai duban asuransi dan tidak dikapitalisasi. Biaya perbaikan yang diseluruhkan pada tahun pertama pengoperasian terkait dengan peralatan ini harus dilaporkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi. Kedua biaya ini terkait dengan periode setelah pembelian. Selanjutnya disini saya akan menjelaskan eksersis 10.9. Ada dua instruksi. Yang A itu pertama hitung pendapatan bunga, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, bunga yang dapat dihindari, dan jumlah biaya bunga yang harus dikapitalisasi selama tahun 2019. Lalu instruksi yang B, siapkan entry jurnal yang diperlukan pada pembukuan perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Juli, 1 November, dan 31 Desember. Di sini yang A, pembukuannya pengeluaran pada tanggal pertama 31 Juli, sejumlah Rp300.000 dikali dengan periode kapitalisasinya, yaitu menggunakan tahun, jadi 3 per 12. Jadi Rp300.000 dikali 3 per 12. Hasilnya itu pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang sebesar Rp75.000. Lalu pada 1 November, jumlahnya Rp100.000, dikalikan dengan periode kapitalisasinya, yaitu Rp0.000. Berarti hasilnya Rp0.000. Jadi pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang itu hasilnya tetap Rp75.000. Lalu menghitung pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu sebesar Rp2.500 dari Rp100.000, dikalikan dengan 10 persen, dikali dengan 3 per 12. Lalu kita menghitung pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang, dikalikan dengan suku bunga yang menghasilkan pentingan yang dapat dihindari. Jadi tadi kan pengeluaran akumulasinya sudah dihitung sebesar Rp75.000. Lalu dikalikan dengan suku bunga, yaitu sebesar 12 persen. Hasilnya sebesar Rp9.000. Lalu selanjutnya kita mencatat aktual interest. Itu Rp400.000 dikalikan dengan 12 persen, dikali 5 per 12. Hasilnya yaitu Rp32.000. Lalu selanjutnya Rp30.000 dikalikan dengan 8 persen, yaitu Rp2.400. Jadi ditambahkan Rp320.000 ditambah Rp2.400.000. Lalu kita mencatat interest capitalized, yaitu dari Rp8.000 dikurangi Rp2.500.000. Hasilnya Rp6.500.000. Lalu yang B mencatat pada tiga tanggal tersebut. Yang pertama, kas pada utang sebesar Rp400.000. Lalu mencatat mesin sebesar Rp300.000 di debit. Lalu bawahnya investasi trading sebesar Rp100.000. Dan kreditnya yaitu kas sebesar Rp400.000. Lalu pada tanggal berikutnya, debitnya itu kas Rp120.500.000. Dan pendapatan bunganya di kredit sebesar Rp2.500.000. Lalu ada investasi di kredit sebesar Rp100.000. Selanjutnya, kita mencatat mesin pada kas sebesar Rp100.000. Lalu pada tanggal selanjutnya, 31 Desember, debitnya itu mesin dan beban bunga sebesar Rp6.500.000. Dan Rp15.900.000. Kreditnya kas dan hutang bunga sebesar Rp2.400.000. Dan Rp20.000.000. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan E-1014. Jadi, Sterling Inc. itu telah memutuskan untuk membeli peralatan dari sentral industri pada tanggal 2 Januari 2019. Guna memperluas kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan pelanggan akan produknya, Sterling mengeluarkan Rp900.000. 5 tahun tanpa bunga wesel ke sentral untuk peralatan baru. Ketika tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kewajiban semacam ini adalah 12%. Nah, perusahaan akan mengunasi wesel tersebut dalam 5 kali cicilan, yaitu sebanyak Rp140.000. Yang jatuh tempo pada setiap akhir tahun selama masa wesel. Jadi, untuk jawabannya yang A, eh, instruksinya yang A, siapkan entry jurnal pada tanggal pembelian. Buatkan ke dolar terdekat di semua perhitungan. Jadi, entry pada jurnal pada tanggal pembelian itu yang pertama peralatan, karena kita ngebeli peralatan dari sentral industri, dan kreditnya itu wesel bayar. Sebanyak 3, sebanyak 6, 48, 8, 60. Nah, itu didapat dari wesel yang 180, cicilan wesel Rp180.000 dikali sama present value dari present value anuitas dari 12% sama 5 tahun. Itu sebanyak 3,604, 78. Itu yang dari tabel. Nah, jadinya 180 dikali 360, 4, 78. Itu jadinya 6, 48, 8, 60. Selanjutnya, yang B, instruksinya buatlah ayat jurnal pada akhir tahun pertama untuk mencatat pembayaran dan bunga dengan asumsi perusahaan menggunakan metode bunga efektif. Nah, jadi untuk mencatat yang B, itu beban bunga wesel bayar di debit, kemudian untuk kreditnya itu kas. Jadi, beban bunga itu didapat dari 12% dikali dengan wesel bayarnya yaitu Rp648.000 atau Rp60.000. Nah, kemudian di debit juga ada wesel bayar sebanyak Rp102.000 itu didapat dari kas yang kita keluarkan dikurang dengan beban bunganya, jadi Rp102.137.000. Nah, kemudian untuk kasnya sendiri itu sebanyak Rp180.000, karena kita ngebayarnya itu 5 kali cicilan sebanyak Rp180.000. Nah, kemudian di sini ada tabel untuk pembayarannya. Jadi, pada tahun pertama, pada yang pertama ini, pada tanggal 1, kan dia tadi ngebeli, dia bayarnya itu Rp648.000, Rp860.000 itu jumlah wesel bayarnya. Kemudian tanggal 2015, akhir tahun itu, dia ngebayar lagi Rp180.000, Rp12.000. Nah, ini didapat dari 12% dikali dengan saldonya. Saldo yang Rp648.000, Rp860.000. Kemudian untuk pengurangan pokoknya itu dari wesel bayar dikurang dengan bunganya. Itu jadi pengurangan pokoknya atau di jurnalnya itu wesel bayarnya. Kemudian untuk saldonya itu pengurangan dari saldo dikurang pengurangan pokoknya. Kemudian yang 2016 juga sama. Nah, untuk yang C itu disuruh buat jurnal pada akhir tahun kedua untuk mencatat pembayaran dan bunga. Nah, jadi yang C itu beban bunga sebanyak Rp65607. Kemudian wesel bayar Rp114.000, Rp65607.000 itu didapat dari ini yang tadi 12% dikali dengan saldo yang tahun 2015, yaitu sebanyak Rp546.000, Rp724.000. Kemudian untuk wesel bayarnya itu pengurangan dari yang kita bayarkan dikurang sama bunganya. Jadi sebanyak Rp114.000, Rp393.000, kemudian kas sebanyak Rp180.000. Karena kita nggak bayar, jadi kita mengeluarkan kas. Nah, yang B itu asumsikan bahwa peralatan memiliki umur 10 tahun dan tidak ada nilai sisa buat layar jurnal yang diperlukan. Jadi di sini untuk jurnalnya itu dari Rp648.860 dibagi peralatan yang awal kita beli, yaitu sebanyak Rp648.860 dibagi dengan 10 tahun. Jadi Rp648.860.000, jadinya untuk jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebanyak Rp648.000. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan yang problem 10.3. Jadi di sini ada Spitfire SE itu dimulai dengan perusahaan pada 2 Januari 2020. Tetapi tidak dapat memulai aktivitas manufaktur hingga 1 Juli 2020 karena fasilitas pabrik baru belum selesai hingga tanggal tersebut. Nah, akun tanah dan bangunan melaporkan hal-hal berikut. Jadi ini ada datanya, di sini ada informasi tambahan. Jadi yang pertama untuk memperoleh tanah dan bangunan, perusahaan membayar tunai Rp80.000 dan Rp800 saham dari 8% saham preferen. Nilai nominalnya 100 persaham, saham tersebut diperdagangkan di pasar aktif dengan harga Rp117.000. Kemudian yang kedua, biaya pemindahan bangunan tua sebesar Rp9.800 dan perusahaan penghancur mempertahankan semua bahan bangunan. Kemudian yang ketiga, biaya hukum itu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, biaya organisasi, pemeriksaan hak, meliputi pemberian tanah dan pekerjaan hukum. Nah, kemudian yang keempat, premi asuransi menurut bangunan untuk jangka waktu 2 tahun mulai 1 Mei 2020. Yang kelima, ketetapan pajak, khusus meliputi perbaikan jalan yang bersifat kemanen. Yang keenam, itu biaya umum mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, ada gaji ketua, gaji pengawas pabrik. Kemudian yang ketujuh, karena kenaikan umum dalam biaya konstruksi setelah menyepakati kontrak bangunan, Dewan Direksi menaikkan nilai bangunan menjadi Rp5.800.000. Nah, kemudian yang kedelapan, itu depresiasi untuk 2020, itu 1% dari nilai aset. Nah, jadi yang pertama, itu kita disuruh menyiapkan entry untuk mencerminkan akun tanah bangunan dan penyusutan yang benar pada 31 Desember 2020. Nah, jadi yang pertama, itu kita menyiapkan akunnya dulu. Jadi, tanah pada jadwal A, itu sebanyak Rp188.700. Nah, Rp188.700 itu dapat dari mana? Dapat dari biaya akuisisi Rp80.000 ditambah Rp800.000 dikali Rp117.000. Itu didapat dari saham yang ini. Jadinya Rp173.600.000. Kemudian ada pembongkaran gedung lama, itu Rp9.800.000. Itu didapat dari data awal yang ini. Kemudian untuk biaya hukum itu Rp1.300.000. Kemudian kedelapan pajak khusus itu Rp4.000. Jadi, totalnya itu Rp188.700.000. Jadi, terus abis itu yang kedua, itu bangunan di jadwal B, itu Rp136.250.000. Nah, ini didapat dari mana? Angkanya jadi, untuk yang jadwal B, itu didapat dari biaya hukum kontrak konstruksi Rp188.600.000. Kemudian ada biaya konstruksi pembayaran pertama. Kemudian ada biaya konstruksi pembayaran kedua, sebesar Rp40.000. Dan pembayaran pertama itu sebesar Rp60.000. Asuransi dua bulan, Rp2280.000. Ditambah Rp24.000. Sama dengan Rp95.000. Dikali dua, sama dengan Rp190.000. Terus gaji inspektur tanah itu sebanyak Rp4200.000. Kemudian untuk biaya konstruksi pembayaran akhir itu Rp30.000. Nah, jadi totalnya Rp136.250.000. Sesuai dengan yang akun bangunan. Nah, kemudian akun di debit lagi, biaya asuransi, yaitu 6 bulan dikali Rp95.000. Jadi Rp570.000. Terus asuransi dibayar di muka, sebanyak Rp1.520.000. Kemudian pengeluaran organisasi, sebanyak Rp610.000. laba ditahan Rp53.800.000. Bepan gaji Rp3.200.000. Nah, untuk di kreditnya, tanah dan bangunan Rp399.000. Saham premium atau preferen itu Rp800.000. Saham dikali Rp17.000. Jadi Rp13.600.000. Nah, kemudian yang kedua itu mencatat tanah dan bangunan Rp4.000.000. Dan ada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan bangunan di kredit. Jadi tanah dan bangunannya di debit dan kreditnya beban penyusutan dan akumulasi penyusutan bangunan. Kemudian untuk jadwal C, itu jadi depresiasi yang diambil. Jadi untuk beban penyusutannya itu, depresiasi yang diambil dikurang dengan depresiasi yang harus diambil. Jadi 1% dikali Rp13.600.000. Nah, ini datanya itu dari informasi tambahan. Jadi Rp4.000.000 dikurang Rp13.600.000 sama dengan Rp26.600.000. Kemudian yang B, itu instruksinya tunjukkan penyajian yang wajar atas tanah, bangunan, dan penyusutan pada laporan posisi keuangan. Nah, jadi untuk di laporan posisi keuangan itu sendiri, jadi mereka ini masuk ke pabrik, properti, dan peralatan. Jadi tanahnya itu sebesar Rp18.700.000. Kemudian untuk bangunannya Rp13.600.000. Rp13.600.000. Dikurang dengan akumulasi penyusutan Rp13.600.000. Kemudian ditambah jadinya untuk bangunannya itu sendiri Rp13.600.000. Rp13.800.000. Nah, jadi untuk total akun pabrik, properti, dan peralatan di laporan posisi keuangan itu Rp3.600.000. 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 Selanjutnya saya akan membahas problem 10.7. Di situ instruksinya, yang pertama, hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk yang baru dari laser word, bangunan selama periode kapitalisasi. Yang kedua, yaitu hitung bunga yang dapat dihindari pada gedung baru laser word. Yang ketiga, yaitu beberapa biaya bunga laser word in di kapitalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, yaitu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata atau weighted average. Yang pertama, yaitu kita mencatat tanggalnya dulu, tanggalnya dari yang pertama tanggal 30 Juli 2019, kemudian untuk nilainya sendiri yaitu sebesar Rp900.000. Untuk kapitalisasi periodnya yaitu 10 per 12, sehingga untuk weighted average-nya yaitu dari amount Rp900.000 dikali dengan 10 dibagi dengan 12, yaitu sehingga untuk weighted average-nya sebesar Rp750.000. Selanjutnya, mencatat pada tanggal 30 Januari 2020, untuk amount-nya sebesar Rp1.500.000, kapitalisasi periodnya yaitu 4 per 12, sehingga untuk weighted average-nya yaitu sebesar Rp500.000. Untuk tanggal 30 Mei 2020, untuk amount-nya sendiri yaitu Rp1.600.000, kapitalisasi periodnya 0, sehingga untuk weighted average-nya yaitu 0. Untuk total amount-nya yaitu sebesar Rp4.000.000, untuk total weighted average-nya yaitu sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya, yang kedua yaitu hitung bunga yang dapat dihindari pada gedung baru Laser World, yang pertama yaitu mencatat weighted average yaitu sebesar Rp1.250.000.000 dari jawaban total jawaban A. Yang kedua yaitu menghitung kapitalisasi rate-nya terlebih dahulu, yaitu menghitungnya dari prinsipal sama aktual interest, di mana yaitu ada 10% dan 12%. Itu didapat dari keterangan di soalnya yaitu untuk 10% mesel bayar 5 tahun sebesar Rp2.000.000.000, sehingga disitu dicatat untuk di sisi prinsipalnya yaitu sebesar Rp2.000.000.000, untuk aktual interestnya yaitu dari 2 juta dikali dengan 10 persen selanjutnya yaitu mencatat 2 persen yaitu dari 2 persen penerbitan obligasi 10 tahun sebesar 3 juta selanjutnya untuk aktual interestnya yaitu dari 3 juta dikali dengan 12 persen sehingga aktual interestnya yaitu Rp360.000 untuk total prinsipalnya yaitu sebesar 5 juta untuk total aktual interestnya yaitu sebesar Rp560.000 untuk mencari kapitalisasi ratenya yaitu dari total interest dibagi dengan total prinsipal yaitu Rp560.000 dibagi dengan Rp5.000.000 sama dengan 11,20 persen atau 11,2 persen sehingga untuk mencari avoidable interestnya yaitu dari weighted average sebesar Rp1.250.000 dikali dengan 11,20 persen yaitu avoidable-nya sebesar Rp140.000 yang ketiga yaitu hitung beberapa biaya bunga Rp1.000.000 dikapitalisasi untuk tahun yang berakhir pada tabel 31 Mei 2020 di situ yaitu cara menghitung biaya bunganya yaitu dari total aktual interest cost dikurangi dengan total interest kapital yaitu dari Rp560.000 dari total aktual interestnya dikurangi dengan Rp140.000 dari total interest kapital sehingga untuk biaya bunganya yaitu sebesar Rp420.000.000 sekian presentasi soal jawaban chapter 10 kelompok kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PASMARTA kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 11 yaitu tentang depreciation, impairment, and depression yang terdiri dari sekolah Stika Annabel Ravito Rahmat Kadhafi dan saya sendiri Fadilatur Maulidah Jambupin yang pertama yaitu depresiasi menggunakan metode alokasi biaya Depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional cara untuk periode-periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aset mengalokasikan biaya aset berumur panjang yaitu sama dengan aktifa tetap sama dengan biaya penyusutan Intangible sama dengan biaya amortisasi Sumber daya mineral sama dengan biaya deplesi Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan yaitu meliputi tiga pertanyaan dasar Yang pertama dasar penyusutan apa yang akan digunakan Yang kedua yaitu berapa masa manfaat aset Yang ketiga yaitu metode pembagian biaya apa yang terbaik Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini melibatkan menggabungkan beberapa perkiraan menjadi satu angka tunggal Perhatikan perhitungan mengasumsikan pengetahuan sempurna tentang masa depan yang tidak pernah dapat dicapai Dasar yang dapat didepresiasi untuk aset dasar yang dibuat Untuk depresiasi adalah fungsi dari dua faktor yaitu terdiri dari biaya asli dan nilai penyelamatan atau perbuangan Nilai penyelamatan adalah jumlah yang diperkirakan yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau menghilangkannya dari layanan Jumlah yang digunakan perusahaan untuk menuliskan atau mendepresiasi aset selama masa manfaatnya Untuk contohnya jika suatu aset memiliki biaya sebesar 10.000 dolar Dan nilai sisa sebesar 1.000 dolar basis penyusutannya adalah 9.000 dolar Sehingga untuk pencatatannya yaitu biaya aslinya sebesar 10.000 dolar Dikurangi dengan nilai sisa sebesar 1.000 Sehingga untuk basis penyusutannya yaitu sebesar 9.000 dolar Dari sudut pandang praktis perusahaan sering menetapkan nilai sisa 0 Namun beberapa aset berumur panjang memiliki nilai sisa yang besar Selanjutnya yaitu membahas tentang estimasi kehidupan layanan Yaitu kehidupan pelayanan seringkali berbeda dari kehidupan fisik Perusahaan menghentikan aset karena dua alasan Yang pertama faktor fisik korban atau pada luar sel fisik kehidupan Yang kedua yaitu faktor ekonomi, ketidakcukupan, supersesi, dan keusangan Dalam kebanyakan kasus perusahaan memperkirakan masa manfaat suatu aset Berdasarkan pengalaman masa lalunya dengan aset yanglah sama atau serupa Dalam ekonomi industri yang sangat tinggi seperti di Amerika Serikat Dimana penelitian dan inovasi begitu menonjol Faktor teknologi memiliki banyak efek Jika tidak lebih pada kehidupan pelayanan aset tanaman berwujud Seperti halnya faktor fisik Selanjutnya yaitu membahas metode penyusutan atau depresiasi Faktor ketiga yang terlibat dalam proses penyusutan adalah metode pembagian biaya Profesi mensyaratkan bahwa metode penyusutan yang digunakan sistematis dan rasional Perusahaan dapat menggunakan sejumlah metode penyusutan sebagai berikut Yang pertama yaitu menggunakan metode aktivitas atau unit penggunaan produksi Yang kedua yaitu menggunakan metode garis lurus atau strike mine Yang ketiga yaitu metode pengisian menurun atau dipercepat Yaitu terdiri ada dua yaitu jumlah digit tahun-tahun Yang kedua metode saldo menurun Kemudian yang keempat yaitu menggunakan metode penyusutan khusus Yaitu ada dua metode Yang pertama metode kelompok dan gabungan Yang kedua yaitu hybrid atau metode kombinasi Untuk contohnya Untuk mengilustrasikan metode penyusutan ini Bahwa Stanley Cole tambang baru-baru ini memberi keren tambahan untuk tujuan penggalian Dimana biaya kerennya yaitu sebesar 500 ribu dolar Perkiraan masa manfaatnya sebesar 5 tahun Nilai penyelamatan diperkirakan sebesar 50 ribu dolar Sehingga untuk kehidupan produktif dalam hitungan jam yaitu sebesar 30 ribu jam Selanjutnya kita membahas tentang metode kegiatan untuk membahas soal sebelumnya Metode aktivitas juga disebut sebagai pendekatan variable charge atau unit of production Mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas Alih-alih berlalunya waktu Jika Stanley menggunakan keren sebesar 4 ribu jam pada tahun pertama Maka biaya penyusutannya adalah Menghitungnya yaitu biaya penyelamatan atau nilai sisa Dikali dengan jam tahun ini dibagi dengan total perkiraan jam Sama dengan biaya penyusutan Dari soal sebelumnya untuk biayanya yaitu sebesar 500 ribu dolar Dikurangi dengan nilai sisa yaitu sebesar 50 ribu dolar Dikali dengan 4 ribu jam dibagi dengan 30 ribu dolar Yaitu total perkiraan jam Sehingga untuk biaya penyusutannya Menggunakan metode kegiatan atau aktivitas yaitu sebesar 60 ribu dolar Keterbatasan utama dari metode ini Adalah tidak tepat dalam situasi di mana depresiasi adalah fungsi waktu Bukan aktivitas Misalnya bangunan terus memburuk karena unsur-unsur waktu Terlepas dari penggunaannya Selain itu di mana faktor-faktor ekonomi atau fungsional Mempengaruhi suatu aset terlepas dari penggunaannya Selanjutnya yaitu membahas tentang metode garis lurus Metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu Dan butuh bukan fungsi penggunaan Prosedur garis lurus seringkali paling tepat secara konsep juga Stanley menghitung biaya penyusutan untuk keren sebagai berikut Untuk rumusnya sendiri yaitu Biaya dikurangi penyelamatan dibagi dengan perkiraan masa kerja Atau masa manfaat sama dengan biaya penyusutan Untuk perhitungannya yaitu Biaya dikurangi penyelamatan sebesar 500 ribu dolar Dikurangi dengan 50 ribu dolar Dibagi dengan 5 Yaitu sebesar untuk biaya penyusutannya sebesar 90 ribu dolar Menunjukkan bagaimana tingkat pengembalian meningkat Mengingat aliran pendapatan konstan Karena nilai buku aset menurun Yang selanjutnya ya ini Untuk menghitung tingkat pengembalian pendapatan Disitu dijelaskan untuk saldo aset yang kurang terarah Atau nilai bukunya sebesar 500 ribu dolar Sesuai dengan soal sebelumnya Untuk beban penyusutannya yaitu pada tahun pertama Yaitu sebesar 90 ribu dolar Sampai dengan tahun kelima Untuk perhitungannya yaitu 500 ribu dolar Dikurangi dengan beban penyusutannya sebesar 90 ribu dolar Sehingga untuk saldo aset yang kurang terarah Yaitu tahun pertama yaitu sebesar 410 ribu dolar Untuk mencari tingkat pengembalian pendapatan Yaitu dari 100 ribu dolar Dibagi dengan 410 ribu dolar Sehingga tingkat pengembaliannya yaitu sebesar 24.400 dolar Selanjutnya menggunakan metode pengurangan biaya Metode pengurangan biaya memberikan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun sebelumnya Dan biaya yang lebih rendah pada periode selanjutnya Karena metode ini memungkinkan biaya awal tahun yang lebih tinggi daripada metode garis lurus Metode ini sering disebut sebagai penyusutan dipercepat Selanjutnya yaitu metode penjumlahan tahun angka menghasilkan penurunan biaya penyusutan Berdasarkan penurunan sebagian dari biaya yang dapat disusutkan Pembilangnya adalah jumlah tahun dari perkiraan usia yang tersisa pada awal tahun Dalam metode ini pembilang berkurang dari tahun ke tahun Dan penyebutnya tetap konstan Berikut untuk contohnya Untuk di sisi fraksi penyusutan Dari 5 per 15 sampai tahun kelima Itu mengalami penurunan sesuai dengan penjelasan yang di atas Bahwa untuk fraksi yang pertama yaitu 5 per 15 Untuk fraksi yang kedua yaitu 4 per 15 Untuk fraksi tahun ketiga yaitu sebesar 3 per 15 Sehingga untuk tahun yang keempat yaitu 2 per 15 Untuk tahun yang kelima yaitu sebesar 1 per 15 Selanjutnya yaitu menggunakan metode penurunan saldo Metode saldo menurun menggunakan tingkat depresiasi Dinyatakan sebagian presentasi yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus Misalnya tingkat menurun penurunan ganda untuk aset 10 tahun adalah 20% Dua kali lipat nilai garis lurus yaitu 1 per 10 atau 10% Untuk perhitungannya sebagai berikut Dan selanjutnya perusahaan sering beralih dari metode Setelah saldo menurun ke garis lurus metode Menjelang akhir masa manfaat aset untuk memastikan Bahwa mereka mendepresiasi aset hanya untuk nilai sisanya Selanjutnya yaitu metode penyusutan khusus Terkadang perusahaan mengadopsi metode penyusutan khusus Alasannya melakukan mungkin bahwa aset perusahaan memiliki karakteristik unik Atau sifat industri Terdapat dua metode khusus ini adalah Yang pertama metode kelompok dan gabungan Yang kedua yaitu metode hibrida atau kombinasi Yang pertama yaitu metode grup dan metode komposit Perusahaan sering menggunakan metode grup ketika aset berupa Dan 5 suatu bentuk murni dari metode saldo menurun Kadang-kadang secara tepat disebut tetap Presentasi metode nilai buku Juga telah diusulkan sebagai suatu kemungkinan Pendekatan ini menemukan tingkat yang mendepresiasi aset Secara tepat ke nilai sisa pada akhir yang diharapkan Bermanfaat kehidupan Sebagai ilustrasinya yaitu Money Motors membangun komposit tingkat Pengembalian untuk armada mobil, truk, dan berkemas Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini Sebagai ilustrasi anggaplah Money Motors menjual salah satu berkemas Dengan biaya 5.000 dolar untuk 2.600 dolar pada akhir tahun ketiga Entrynya sebagai berikut Untuk di sisi debit yaitu akumulasi depresiasi sebesar 2.400 Untuk cashnya sendiri yaitu sebesar 2.600 Sehingga untuk di sisi kreditnya yaitu car, truk, dan campersnya sebesar 5.000 dolar Selanjutnya yaitu metode hibrid atau kombinasi Selain metode penyusutan yang telah dibahas Perusahaan bebas untuk mengembangkan metode depresiasi khusus atau yang dibuat sendiri GAIP hanya mengsyaratkan itu metode ini menghasilkan alokasi biaya aset selama umur aset Secara sistematis dan secara rasional Di bawah penyusutan komponen, sebuah perusahaan harus didepresiasi selama masa manfaat yang diharapkan Bagian atau bagian dari properti, pabrik, dan peralatan atau PPA Yang dapat diidentifikasi secara terpisah sebagai aset Misalnya, sebuah perusahaan bisa memisahkan berbagai komponen bangunan Seperti atap, sistem pemanas, dan pendingin, lift, dan peningkatan prasarana Dan depresiasi setiap komponen selama masa manfaatnya Selanjutnya, yaitu depresiasi dan periode parsial Perusahaan jarang membeli aset pabrik pada hari pertama periode fiskal Atau melepasnya mereka pada hari terakhir periode fiskal Asumsikan misalnya bahwa Steltex Company membeli mesin bor otomatis dengan kehidupan 5 tahun sebesar 45 ribu dolar Tanpa nilai penyelamatan atau nilai sisa Pada 10 Juni 2011 Fiskal perusahaan tahun berakhir 31 Desember Oleh karena itu, Steltex membebankan biaya penyusutan hanya untuk 6-2 per 3 bulan selama tahun itu Total penyusutan selama setahun temu dengan asumsi penyusutan garis lurus adalah sebesar 9 ribu Yaitu dari 45 ribu per 5 Karena itu penyusutan untuk tahun parsial pertama adalah sebagai berikut Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selanjutnya saya sekolah Stika Nabil disini akan menjelaskan metode dari akumulasi melalui penerapan contoh soal Melalui contoh soal Jadi yang pertama itu Ravito Company membeli mesin baru untuk proses perakitan pada tanggal 1 Agustus 2019 Biaya mesinnya itu 150 ribu euro Perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 24 ribu Pada akhir tahun masih pakai anak umumnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21 ribu jam Nah akhir tahun 31 Desember hitung beban penyusutan dengan metode straight line depreciation, activity method, sum of the year's digits, dan double declining balance Nah jadi disini ada straight line method Nah jadi di straight line ini untuk penghitungan tahun dasar yang dapat disusukan ini 126 itu didapat dari 150 dikurang dengan 24 ribu Jadi 126 Nah tahun estimasinya tadi 5 tahun Nah untuk pengeluaran tahunannya itu 126 dibagi 5 untuk tahun 2019 Tahun parsialnya itu 5 per 12 Kenapa 5 per 12? Karena tadi dia belinya dari Agustus Nah dari Agustus kita hitung ke 31 Desember Jadi dari Agustus ke 31 Desember itu 5 bulan Jadi 5 per 12 Nah untuk biaya tahun berjalannya 25.200 dikali 5 per 12 Jadi dia 10.500 Nah akumulasi depreciasinya 10.500 Nah begitu juga dengan tahun 2020 Nah tahun 2020 Tahun 2020 itu tidak ada tahun parsialnya Karena di tahun 2020 dia memanfaatkan mesin itu benar-benar dari Januari ke Desember Sedangkan tahun 2019 kan dia baru beli Belinya itu Agustus Jadi 5 per 12 Nah kemudian biaya tahun berjalannya 25.200 Akumulasi depreciasinya itu 35.700 Didapat dari 10.500 ditambah dengan 25.200 Jadi 35.700 Kemudian begitu juga 2021, 2022, 2023 Nah pada tahun 2024 Itu perhitungannya masih sama Dan pengeluaran tahunannya masih sama juga 25.200 Nah tapi yang dibedakan ini disini ada tahun parsialnya Jadi di tahun parsial itu dihitung dari Juli Dari 31 Juli ke 31 Desember Eh dari Januari ke 31 Desember Dari Januari ke 31 Juli Nah jadi 25.200 ke 14.700 Nah itu melengkapi yang tahun awal ini Kemudian 47.700 Jadi 126.000 Pas jadinya untuk nilainya itu pas ya 126 126 sesuai yang disini Nah untuk jurnalnya tahun 2019 Itu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi Sebesar 10.500 Itu didapat dari ini Biaya tahun berjalan Kemudian disini ada activity method Jadi asumsikan 800 jam yang terpakai pada 2019 Nah untuk menghitung tingkat per jamnya Itu didapat dari 126 126 126 itu didapat dari 150 dikurang dengan 24 Dibagi dengan 21.000 jam Ada di soal yang awal nih 21.000 jam Untuk 26-nya 150 dikurang 24 Kemudian untuk cara menghitung tahun 2019-nya itu 800 Disini asumsikan 800 jam Kemudian tingkat per jamnya 6 Untuk pengelarannya 800 dikali 6 4.800 Tahun parsialnya tidak menggunakan tahun parsial Kemudian biaya tahunan berjalannya 4.800 Dan akumulasi depresiasinya 4.800 Nah untuk jurnalnya itu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi tahun 2019 Dengan nominal 4.800 Kemudian disini sum of the year digit method Jadi Disini ada data awalnya Yaitu 5 Lagi 12 Itu 0,41667 Nah untuk 7 per 12 Untuk 7 per 12 Itu 0,533 Jadi kita cari dulu Desimal Kita bagi dulu Tahunnya Tahun parsial mereka Kemudian Nanti Yang Di akhir Yang tahun 2024 Yang tadi Itu dimasukkan ke Tahun estimasinya Jadi Untuk Dasar yang dapat disusutkan Itu sama kayak tadi 150 Dikurang dengan 24 Dikurang dengan 24 Nah untuk tahun estimasi yang pertama Itu 5 per 15 Tetap 5 per 15 Itu dapat dari mana Itu dapat dari kan 5 tahun Jadi 15 Itu didapat dari 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Ditambah 5 Nah itu jadinya 15 Jadi 5 per 15 Kemudian untuk pengelolaan tahunannya itu 42.000 Didapat dari 126 Dikali 5 per 15 Kemudian untuk tahun parsialnya 5 per 12 Itu didapat dari yang tadi Dari Dari Agustus Dari Agustus ke Desember 31 Desember Itu 5 per 12 Kemudian untuk biaya tahun berjalannya Itu Itu 17500 Didapat dari 42.000 Kali 5 Per 12 Kemudian hasilnya 17.500 Nah untuk tahun 2020 126 Ribu Nah tahun estimasi disini Didapat dari Didapat dari 4 tahun Ditambah dengan 7 per 12 ini Yaitu 0,58 Jadi nanti di akhir Kita gak usah ngitung 7 per 12 lagi Jadi udah ditambahin di Masing-masing Tahun estimasi ini Tinggal dikali aja Untuk pengelolaan tahunannya 126 Dikali 4,8 Per 15 Kemudian Tahun berjalannya 38 Nah untuk akumulasinya 17.500 Ditambah dengan Biaya tahun berjalan Tahun Selanjutnya Yaitu 38 Eh tahun ini Nah kemudian Sama untuk 2021 22 23 24 Kemudian Untuk jurnal Tahun 2019 Itu beban depresiasi Pada akumulasi depresiasi 17.500 Nah kemudian Untuk Kemudian untuk Yang terakhir Itu ada double Declining balance method Jadi Di sini Tahun 2019 Itu Gak usah dikurang lagi Jadi tinggal dimasukin 150.000 Nah untuk tingkat per tahun Itu didapat dari 1 Per Nilai Tahunnya Jadi Di sini kan 5 tahun ya Jadi 1 Per 5 Dikali Sama 200% Jadinya 40% Nah untuk Pengarahan Pertahunnya Itu 150 Dikali 40% 60 Dan tahun Parsialnya Sampai tadi Agustus Ke 31 Desember 25 Jadi 25 Nah kemudian Tahun 2020 Dasar yang disusutkannya Itu didapat dari 150 Dikurang dengan Akumulasi depresiasinya Yaitu Yaitu Jadinya Oh enggak Jadi untuk Dasar yang dapat disusutkan Itu 125 Dikurang dengan Biaya per Biaya tahunan Berjalan Biaya tahunan Berjalan Itu untuk Dasar disusutkannya Terus perhitungannya Sama kayak tadi Dan disini Cuma sampai 2023 Karena Untuk Total akumulasi Depresiasinya Sudah 126 Rp Nah untuk Jurnalnya Tahun 2019 Itu beban Depresiasi Pada akumulasi Depresiasi Sebanyak 25 Rp Dari tahun Berjalan Nah kemudian Kesalahpahaman Masalah Depresiasi Lainnya Yaitu Kesalahpahaman Umum Tentang Penyusutan Adalah Bahwa Penyusutan Menyediakan Dana Untuk Penggantian Properti Fabrik Dan Peralatan Depresiasi Seperti Biaya Lain Yang Menggunakan Laba Bersih Namun Ini Berbeda Karena Tidak Melibatkan Arus Kas Keluar Saat Ini Untuk Menilustrasikannya Mengapa Penyusutan Tidak Menyediakan Dana Untuk Mengganti Aset Tetap Asumsikan Bahwa Bisnis Itu Mulai Beroperasi Dengan Aset Tetap Sebesar 500.000 Yang Memiliki Masa Manfaat 5 Tahun Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Pada Awal Periode Adalah Aset Tetap Sebanyak 500 Dan Ekuitas Sebanyak 500 Nah Jika Kita Berasumsi Bahwa Perusahaan Tidak Memperoleh Pendapatan Selama 5 Tahun Laporan Labar Ruginya Untuk Tahun Pertama Ini Kan Pendapatan Kita Asumsikan Perusahaan Tidak Mendapatkan Pendapatan Sama Sekali Nah Untuk Depresiasinya Itu Sebesar 100 Itu Dari 500 Dibagi 5 Tahun Kita Asumsikan 100 100 100 100 100 Jadi Untuk Kerugiannya Itu 100 Karena Kita Tidak Mendapatkan Pendapatan Sama Sekali Jadi 100 Di 5 Tahun Kerugiannya Ini Nah Total Penyusutan Aset Fabrik Sama 5 Tahun Adalah 500 Rp Oleh karena Itu Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir 5 Tahun Adalah Aset Tetap Itu Sebanyak 0 Karena Tadi Aset Tetap Awalnya 500 Kemudian Untuk Ekuitasnya Juga 0 Karena Tadi Yang Di Ekuitas Awal Itu 500 juga Contoh Ekstrim Ini Adalah Menggambarkan Bahwa Penyusutan Sama Sekalian Tidak Menyediakan Dana Untuk Penggantian Aset Dana Untuk Penggantian Aset Berasal Dari Pendapatan Pendapatan Yang Diasilkan Melalui Penggunaan Aset Tanpa Pendapatan Tidak Ada Pendapatan Yang Terwujud Dan Tidak Ada Arus Kas Bali Nah Untuk Revisi Tarif Depresiasi Itu Saat Membeli Aset Tetap Perusahaan Dengan Hati-hati Menentukan Tingkat Penyusutan Berdasarkan Pengalaman Masa Lalu Dengan Aset Serupa Dan Informasi Terkait Lainnya Nah Namun Provisi Penyusutan Hanyalah Perkiraan Perusahaan Mungkin Perlu Merevisinya Selama Umur Aset Kemunduran Fisik Yang Tidak Terduga Atau Keusangan Yang Tidak Terduga Dapat Menurunkan Taksiran Masa Manfaat Aset Nah Untuk Perbaikan Prosedur Pemeliharaan Revisi Prosedur Operasi Atau Pengembangan Serupa Dapat Memperpanjang Umur Babi Periode Yang Diharapkan Nah Contohnya Itu Disini Ada Contoh Dari Revisi Tarif Depresiasi Nah Arkadia HS Itu Membeli Peralatan Seharga 510 Yang Diperkirakan Memiliki Masa Manfaat 10 Tahun Dengan Nilai Sisa Itu 10.000 Pada Akhir Tersebut Nah Penyusutan Telah Dicatat Selama 7 Tahun Dengan Dasar Garis Surus Nah Pada Tahun 2019 Pada Tahun Kedelapan Ditentukan Bahwa Perkiraan Umur Total Adalah 15 Tahun Dengan Nilai Sisa 5.000 Pada Akhir Tahun Tersebut Kita Disini Disuruh Untuk Meng-entry Jurnal Untuk Mengoreksi Depresiasi Tahun Sebelumnya Yang Kedua Menghitung Beban Penyusutan Tahun 2019 Nah Kemudian Untuk Merevisi Tarif Depresiasinya Yang Pertama Untuk Biaya Peralatan Itu 510 Dikurang Nilai Sisanya Dulu Jadi 500 Nah 500 Dibagi Sama Masa Manfaat Yang Awal Yaitu 10 Tahun Nah Depresiasi Tahunannya Karena Sudah Kepakai Disini 7 Tahun Dengan Dasar Garis Lurus Jadi 500 Dibagi 10 50.000 Dikali Sama 7 Tahun Padahal 350 Jadi Di Balansi 31 Desember 2018 Itu Peralatan Sebanyak 510 Dikurang Dengan Akumulasi Depresiasinya Yaitu 350 Jadi Untuk Netbook Value-nya Itu 160 Nah Kemudian Ini Yang Untuk Perhitungan Beban Depresiasi Tahun 2019 Jadi Kita Sudah Mulai Pakai Yang Kita Sudah Mulai Pakai Yang Umur Barunya Jadi Netbook Value 160 Nah Untuk Nilai Sisanya Itu Tadi Nah Untuk Nilai Sisanya Itu 10 5.000 5.000 Kemudian Untuk Basis Depresiasinya Itu 150 Nah Kenapa Sisa Umur Yang Bergunanya 8 Tahun Karena Kan Tadi Dia Udah 7 Tahun Udah Dipakai 7 Tahun Dan Malah Dia Menambah Manfaatnya 15 Tahun Jadi 15 Dikurang 7 Itu 8 Tahun Jadi 155 Dibagi 8 Tahun Itu Jadi Depresiasi Tahunannya 19 375 Jadi Untuk Jurnal Untuk Beban Depresiasi Tahun 2019 Itu Beban Depresiasi Pada Akumulasi Depresiasi Sebanyak 19 375 Nah Kemudian Disini Ada Empirements Jadi Standar Akutansi Umum Untuk Nilai Realisasi Lebih Rendah Dari Biaya Perolehan Atau Bersih Itu Untuk Persediaan Tidak Berlaku Untuk Properti Fabrik Dan Peralatan Jadi Nilai Realisasi Bersih Lebih Rendah Daripada Perolehan Atau Bersih Itu Dikususkan Untuk Persediaan Tidak Berlaku Untuk Properti Fabrik Dan Peralatan Bahkan Ketika Properti Fabrik Dan Peralatan Telah Mengalami Keusangan Sebagian Akuntan Enggan Untuk Mengurangi Nilai Tercatat Aset Tersebut Mengapa? Karena Tidak Seperti Persediaan Sulit Untuk Mencapai Nilai Wajar Untuk Properti Fabrik Dan Peralatan Yang Tidak Subjektif Dan Sewenang-wenang Misalnya Falcon Bridge LTD Nickel Mines Itu Harus Memutuskan Apakah Akan Menghapus Semua Atau Sebagian Properti Fabrik Dan Peralatannya Dalam Operasi Penambangan Nickel Di Republik Dominika Proyek Tersebut Sempat Merugi Karena Harga Nickel Yang Rendah Dan Biaya Operasional Yang Tinggi Hanya Jika Harga Nickel Meningkat Sekitar 33% Proyek Tersebut Akan Cukup Menguntungkan Apakah Penghapusan Itu Tepat Tergantung Pada Harga Nickel Di Masa Depannya Kemudian Mengenali Empirements Atau Kelemahan Nah Jadi Aset Berwujud Aset Berwujud Berumur Panjang Mengalami Penurunan Nilai Ketika Perusahaan Itu Tidak Dapat Memperoleh Kembali Jumlah Tercatat Aset Baik Melalui Penggunaan Atau Penjualannya Untuk Menentukan Apakah Aset Itu Mengalami Penurunan Nilai Setiap Tahun Perusahaan Meninjau Aset Untuk Indikator Penurunan Nilai Yaitu Penurunan Kemampuan Menghasilkan Kas Aset Melalui Penggunaan Atau Penjualan Nah Tinjauan Ini Harus Mempertimbangkan Sumber Internal Misalnya Perubahan Yang Merugikan Dalam Kinerja Dan Sumber Eksternal Misalnya Perubahan Yang Merugikan Dalam Lingkungan Bisnis Atau Peraturan Informasi Jika Ada Indikator Penurunan Nilai Maka Uji Penurunan Nilai Harus Dilakukan Pengujian Ini Membandingkan Jumlah Terpulih Aset Dengan Jumlah Tercatat Nah Jika Jumlah Tercatat Lebih Terpulihkan Aset Dengan Jumlah Jika Jumlah Tercatat Lebih Tinggi Dari Jumlah Terpulihan Selisihnya Itu Merupakan Rugi Penurunan Nilai Begitupun Sebaliknya Jika Jumlah Terpulihkan Lebih Besar Dari Jumlah Tercatat Tidak Ada penurunan Nilai Yang Dicatat Jumlah Terpulihkan Itu Didefinisikan Sebagai Nilai Yang lebih Tinggi Atas Nilai Wajar Dikurangi Dikurangi Biaya Untuk Menjual Atau Nilai Pakai Nah Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual Berarti Harga Jual Aset Setelah Dikurangi Biaya Perlepasan Nah Nilai Pakai Adalah Nilai Sekarang Dari Arus Kas Yang Diharapkan Dari Penggunaan Masa Depan Dan Penjualan Akhir Aset Pada Akhir Masa Manfaat Kemudian Disini Ada Environment Test Jadi Ada Carrying Amount Compared To Converable Amount Higher Of Nah Jadi Jika Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual Atau Nilai Pakai Lebih Tinggi Dari Jumlah Tercatat Tidak Ada Penurunan Nilai Jika Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual Dan Nilai Pakai Lebih Rendah Dari Nilai Tercatat Maka Terjadi Kerugian Penurunan Nilai Jadi Langsung Aja Kita Ke Contohnya Asumsikan Bahwa Fadila SA Itu Melakukan Uji Penurunan Uji Penurunan Nilai Jadi Dalam Hal Ini Nilai Pakai Peralatan Fadila Itu Lebih Tinggi Jadi Contohnya Asumsikan Bahwa Fadila SA Melakukan Uji Penurunan Nilai Untuk Peralatannya Nah Nilai Tercatat Peralatan Fadila Adalah 200 Nah Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjualnya Adalah 180 Dan Nilai Pakainya Sebanyak 205 Jadi Dalam Hal Ini Nilai Pakai Dari Peralatan Fadila Itu Lebih Tinggi Daripada Nilai Tercatat Sebesar Sebesar 200 Alhasil Tidak Ada Penyusutan Sesuai Dengan Yang Tadi Saya Bilang Jadi Jika Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual Dan Nilai Pakai Lebih Tinggi Dari Jumlah Tercatat Maka Tidak Ada Maka Tidak Ada Penurunan Nilai Nah Selanjutnya Jika Contoh Yang Kedua Itu Asumsikan Informasi Yang Sama Untuk Perusahaan Fadila Kecuali Nilai Pakainya Fadila Itu 175 Bukan 200 Nah Jadi Nilai Pakainya Itu Lebih Rendah Nah Jadi Nilai Pakainya Itu Kan Lebih Rendah Jadinya Fadila Mengukur Kerugian Penurunan Nilai Sebagai Selisih Antara Jumlah Tercatat Sebesar 200 Dan Yang Lebih Tinggi Antara Nilai Wajar Dikurangi Biaya Menjual 180 Atau Nilai Pakain 175 Oleh Karena Itu Fadila Menggunakan Nilai Wajar Dikurangi Biaya Pelapasan Untuk Mencatat Kerugian Nilai Sebesar 20.000 Yaitu Dari 200 Dikurangi 180 Nah Fadila Kemudian Membuat Entry Berikut Untuk Mencatat Kerugian Nah Yaitu Rugi Penurunan Nilai 20.000 Pada Akumulasi Penyusutan Pelalatan Sebanyak 20.000 Nah Kemudian Disini Ada Kasus Oh ya Untuk Rugi Penurunan Nilai Itu Dilaporkan Dalam Laporan Labar Rugi Di Bagian Penghasilan Dan Beban Lain Lain Nah Perusahaan Kemudian Mengkredit Peralatan Atau Akumulasi Penyusutan Peralatan Untuk Mengurangi Nilai Tercatat Peralatan Atas Pengurangan Nilai Tersebut Untuk Tujuan Pekerjaan Rumah Akumulasi Penyusutan Peralatan Atas Mencatat Pengurangan Nilai Untuk Aset Yang Dapat Disusutkan Nah Kemudian Disini Ada Case Contoh Soal Jadi Pada Tanggal 31 Desember 2020 EBLTD Ini Memiliki Peralatan Dengan Harga Perolehan Sebesar FND Itu 26 juta Dan Akumulasi Penyusutan Sebesar 12 juta Nah Peralatan Ini Memiliki Masa Manfaat Total 4 tahun Dengan Nilai Sisa Sebesar 2 juta Nah Informasi Berikut Berkaitan Dengan Peralatan Yang Pertama Nilai Tercatat Peralatan Pada Tanggal 31 Desember 2020 Adalah 14 juta Dari 26 Dikurang 12 Nah EBI Menggunakan Depresiasi Garis Lurus Nah Depresiasi Depresiasi EBI Itu Adalah 6 juta Dari 26 Dikurang 2 juta Dibagi 4 Karena Total Masa Manfaat Itu 4 Tahun Nah Kemudian Untuk Tahun 2020 Dan Dicatat EBI Telah Menentukan Bahwa Jumlah Yang Dapat Diperoleh Kembali Untuk Aset Ini 31 Desember 2020 Itu Adalah Sebesar 11 juta Nah Sisa Masa Manfaat Peralatan Setelah 31 Desember Adalah 2 Tahun Nah Jadi Yang pertama Itu EBI Mencatat Penurunan Nilai Peralatan Pada Tanggal 31 Desember Sebagai Berikut Rugi Penurunan Nilai Dari 14 Juta Dikurang 11 Juta Dari 14 Juta Dikurang Dengan 11 Juta Ini Itu Rugi Penurunan Nilai 3 Juta Dan Akumulasi Penyusutan Sebesar 3 Juta Kemudian Jadi Untuk Peralatannya Itu Kenapa 11 Juta Karena 26 Juta Dikurang 15 Juta Jadi Peralatan 31 Desember 11 Juta 26 Juta Dikurang 15 Juta Jadi Untuk Peralatannya Sebesar 11 Juta Nah Kemudian Setelah Pengakuan Kerugian Penurunan Nilai Tahun 2020 Nilai Tercatat Peralatan Menjadi 11 Juta Nah Untuk Tahun 2017 Perusahaan EBI Itu Menetapkan Bahwa Total Manfaat Peralatan Tidak Berubah Namun Perkiraan Nilai Namun Perkiraan Nilai Sisa Peralatan Sekarang Itu 0 Jadi EBI Terus Menggunakan Depresiasi Garis Terus Dan Membuat Channel Entry Sebagai Berikut Yaitu Beban Penyusutan 5500 Itu Didapat Dari 11 Juta Dibagi Dengan 2 Dibagi Dengan 2 Tahun Karena Sisa Manfaat Itu 2 Tahun Terus EBI Terus Menggunakan Jadi 5 Juta 500 Untuk Beban Penyusutan Dan Akumulasi Penyusutannya 5 500 Jadi 5.500 Itu Didapat Dari 11 Juta Dibagi Dengan Sisa Masa Manfaat Yaitu 2 Tahun Kemudian EBI Mencatat Penyusutan Pada Periode Setelah Penurunan Nilai Menggunakan Nilai Tercatat Aset Yang Disesuaikan Dengan Penurunan Nilai Nah EBI Kemudian Mengevaluasi Apakah Peralatan Mengalami Penurunan Nilai Lebih Lanjut Pada Akhir Tahun 2021 Misalnya Nilai Tercatat Peralatan EBI Pada Tanggal 31 Desember Adalah 5 500 Kemudian 5 500 Itu Didapat Dari 26 Dikurang 12 Dikurang 3 Dan Dikurang 5 500 Jika EBI Menentukan Bahwa Jumlah Terpulihkan Pada Tanggal 31 Desember 2021 Itu Lebih rendah Dari 5 Juta 500 Maka Tambahan Kerugian Penurunan Itu Nilai Dicatat Nah Sekian Presentasi Dari Saya Selanjutnya Akan Dijelaskan Dari Rafito Sebelumnya Saya Ingin Menambahkan Disini Terkait Dengan Pembalikan Rugi Penurunan Nilai Jadi Disini Langsung Ke Ilustrasinya Aja Ilustrasi Tan Group Ini Membeli Peralatan Pada Tahun Pada 1 Januari 2019 Pada 1 Januari 2019 Harga Rp300.000 Masa manfaatnya Itu Tiga tahun Dan Tidak ada Nilai sisa Nah Jadi Untuk Tahun 2019 Itu Depreciation Expense Baban Depresiasinya Itu Seratus Dikurang Dengan Tiga ratus Dibagi Tiga 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 Jadi Untuk Depreciation Expense Itu Seratus Nah Itu Jadi Tiga ratus Dibagi Tiga Jadi Carrying Amount Nya Tiga ratus Dikurang Seratus Jadinya Dua ratus Nah Untuk Tahun 2020 Itu Tiga ratus Dibagi Tiga Juga Jadi Untuk Depreciation Expense Itu Seratus Semua Dan Carrying Amount Dari Dua ratus Dikurang Dengan Seratus Jadi Seratus Nah Untuk 2021 Carrying Amount Itu Nol Nah Pada 31 Desember 2019 Tan Itu Mencatat Rugi Penurunan Nilai Sebesar Rugi Penurunan Nilai 20.000 Pada akumulasi penyusutan perangatan sebesar 20.000 Nah Kemudian Disini Ada Kembalikan rugi penurunan nilai Juga Beban penyusutan Dan nilai Tercatat terkait Setelah penurunan nilai Jadi Setelah penurunan nilai 2020 Itu 180 Dibagi Dua Itu Nah Kemudian Untuk Carrying Amount Itu 90 Nah Pada Akhir Tahun 2020 Tan Menentukan Bahwa Jumlah Peralatan Yang Dapat Diperoleh Kembali Adalah 96 Tan Membalikan Kerugian Penurunan Nilai Jadi Akumulasi Penyusutan Peralatan 6.000 Dan Pemulian Kerugian Penurunan Nilai 6.000 Nah Itu Didapat Dari 96 Dikurang 90.000 Nah Sekian Penjelasan Dari Saya Tambahan Dari Saya Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Sebelumnya Nama saya Rafi Rahmat Gaddafi Saya Dari Kelompok Tiga Di Sini Saya Akan Mengelaskan Tentang Langguan Unit Penghasil Kas Yaitu Ketika Tidak Mungkin Untuk Menilai Satu Aset Untuk Penurunan Nilai Karena Satu Aset Menghasilkan Arus Kas Hanya Dalam Kombinasi Dengan Aset Lain Perusahaan Mengidentifikasi Kelompok Aset Terkecil Yang Dapat Diidentifikasi Yang Menghasilkan Arus Kas Secara Independen Dari Arus Kas Dari Aset Yang Lain Selanjutnya Disini Ada penurunan Nilai Aset Yang Yang Atau Lain Lain Atau Lain Realisasi Biaya Atau Biaya Lebih Rendah Atau Yang Bisa Disebut Dengan Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual Itu Ada Dua Poin Yang Pertama Tidak Ada Penyusutan Atau Amortisasi Yang Diambil Atas Aset Yang Dimiliki Untuk Dilepaskan Selama Periode Kepemilikannya Dan Poin Kedua Yaitu Dapat Menaikan Atau Menurunkan Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual Di Periode Mendatang Selama Nilai Tercatat Setelah Penulisan Tidak Pernah Menlebihi Nilai Tercatat Aset Sebelum Penurunan Nilai Selanjutnya Sumber Daya Alam Dapat Dibagi Menjadi Dua Kategori Yang Pertama Itu Aset Biologis Atau Tanah Dan Hutan Yaitu Pendekatan Nilai Wajar Lalu Yang Kedua Sumber Daya Mineral Atau SDM Meliputi Pertambangan Minyak Gas Dan Mineral Nah Ini Terdapat Dua Poin Pengakusan Total Atau Konsumsi Dan Pengantian Aset Hanya Karena Tindakan Alam Lalu Selanjutnya Ada Membangun Basis Penipisan Perhitungan Basis Tepesi Melibatkan Tiga Poin Yang Pertama Ada Biaya Pra Eksplorasi Yang Kedua Ada Biaya Eksplorasi Dan Evaluasi Dan Yang Terakhir Biaya Pengembangan Slide Selanjutnya Disini Ada Penghapusan Biaya Sumber Daya Biasanya Perusahaan Menghitung Deplesi Pada Metode Unit Produksi Atau Yang Bisa Disebut Dengan Pendekatan Aktivitas Deplesi Merupakan Fungsi Dari Jumlah Unit Yang Diekstrasi Selama Periode Untuk Mencari Biaya Depresi Per Unit Kita Harus Menghitung Terlebih Dahulu Yaitu Rumusnya Biaya Total Dikurangi Nilai Sisa Dibagi Oleh Total Estimasi Unit Tersedia Lalu Untuk Mencari Penipisan Unit Diekstrasi Dikalikan Dengan Biaya Per Unit Selanjutnya Disini Ada Ilustrasi MAKLIT SA Memperoleh Untuk Menggunakan 1000 hektare Tanah Di Afrika Selatan Untuk Menambang Perak Biaya Sewanya Yaitu Sebesar Rp50.000 Dan Biaya Eksplorasi Terkait Pada Properti Tersebut Adalah Rp100.000 Biaya Penggembangan Tak Berwujud Yang Dikeluarkan Untuk Membuka Tambang Adalah Rp850.000 MAKLIT Memperkirakan Bahwa Tambang Tersebut Akan Menyediakan Sekitar 100.000 Ons Emas Jika MAKLIT Mengekstrasi 25.000 Ons Pada Tahun Pertama Maka Depesi Untuk Tahun Tersebut Adalah Rp250.000 Yaitu Dari Rp25.000 Dikalikan Dengan 10 Nah Disini Dicatatnya Inventaris Pada Penipisan Akumulasi Rumus Untuk Mencari Depletion Cost Per Unit Yaitu Total Cost Dikurangi Residual Value Dibagi Dengan Total Estimasi Units Available Selanjutnya Selanjutnya Memperkirakan Cadangan Cadangan Dapat Dipulihkan Ada Tiga Yaitu Yang Pertama Sama Yang Seperti Akutansi Untuk Perubahan Estimasi Yang Kedua Merevisi Tingkat Diplasi Secara Prospektif Dan Yang Terakhir Membagi Biaya Yang Tersisa Dengan Perkiraan Baru Dari Cadangan Yang Dapat Diperoleh Kembali Selanjutnya Dividen Likudasi Dividen Lebih Besar Yaitu Dividen Lebih Besar Dari Jumlah Akumulasi Laba Bersih Dilustrasikan Pelahan Mining Memiliki Saldo Laba Ditahan Sebesar 1.650.000 Akumulasi Penipisan Properti Mineral Sebesar 2.100.000 Dan Premi Saham Sebesar 5.435.493 Dewan Keolahan Mengumumkan Dividen Sebesar 3 Per Saham Atas 1.000.000 Saham Beredar Mencatat Dividen Tunai Sebesar 3.000.000 Sebagai Berikut Yang Pertama Ada Pendapatan Yang Disimpan Sebesar 1.650.000 Pada Debit Dan Serkremium Biasa Sebesar 1.350.000 Pada Debit Lalu Kreditnya Yaitu Kas Sebesar 3.000.000 Selanjutnya Penyajian Laporan Keuangan Pengungkapan Terkait Pengeluaran I dan I Harus Mencakup 2 Yang Pertama Kebijakan Akutansi Untuk Pengeluaran Eksplorasi Dan Evaluasi Lalu Yang Kedua Jumlah Aset Wajiban Pendapatan Dan Beban Serta Arus Kas Operasi Yang Timbul Yang Timbul Dari Eksplorasi Dan Evaluasi Sumber Daya Mineral Selanjutnya Disini Saya akan Menjelaskan Revaluasi Perusahaan Mungkin Menilai Aset Berwujud Berumur Panjang Setelah Diakuisisi Setelah Akuisisi Dibiaya Atau Nilai Wajar Rail Jaringan Atau JBR Memilih Untuk Menggunakan Nilai Wajar Untuk Memperhitungkan Jaringan Kereta Api Yang Pertama Meningkatkan Aset Berwujud Gangga Panjang Sebesar 4 289 Yang Kedua Perubahan Nilai Wajar Diperhitungkan Dengan Menyesuaikan Akun Aset Dan Menetapkan Keuntungan Yang Belum Direalisasi Lalu Yang Terakhir Keuntungan Yang Belum Direalisasi Sering Disebut Sebagai Struktur Revaluasi Selanjutnya Mengenali Revaluasi Pada Tanah Diilustrasikan Grup Siemens Membeli Tanah Seharga 1 Juta Pada Tanggal 5 Januari 2019 Perusahaan Memilih Untuk Menggunakan Akutansi Revaluasi Tanah Pada Periode Berikutnya Pada 31 Desember 2016 Nilai Wajar Tanah Adalah 1 Juta 200 Ayat Jurnal Untuk Mencatat Tanah Pada Nilai Wajar Adalah Sebagai Berikut Yaitu Tanah Pada Keuntungan Revaluasi Yang Belum Direalisasi Pada Tanah Sebesar 200 Rp Lalu Ada Revaluasi Pada Aset Aset Yang Dapat Disusutkan Dilustrasikan Grup Lenovo Membeli Peralatan Seharga 500 Rp Pada Tanggal 2 Januari 2019 Peralatan Tersebut Memiliki Manfaat 5 tahun Disusutkan Menggunakan Metode Metode Penyusutan Garis Urus Dan Nilai Residunya Yaitu 0 Lenovo Memilih Untuk Menilai Ulang Peralatannya Kenilai Wajar Selama Masa Pakai Peralatan Tersebut Lenovo Mencatat Beban Penyusutan Sebesar 1 Juta Yaitu Dari 500 Rp Dibagi 5 Karena Memiliki Masa Manfaat 5 Tahun Pada 31 Desember 2019 Sebagai Berikut Yaitu Beban Penyusutan Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Sebesar 100 Rp Dan Yang Terakhir Yaitu Masalah Revaluasi Perusahaan Dapat Memilih Untuk Menilai Hanya Satu Kelas Aset Misalnya Bangunan Dan Tidak Menilai Kembali Aset Lain Seperti Tanah Atau Peralatan Jika Sebuah Perusahaan Hanya Memilih Bangunan Yaitu Paling Pertama Revaluasi Berlaku Yang Kedua Kelas Aset Adalah Pengelompokan Item Yang Memiliki Sifat Dan Kegunaan Yang Sama Dalam Operasi Perusahaan Lalu Yang Terakhir Perusahaan Juga Harus Melakukan Segala Upaya Untuk Menjaga Nilai Aset Totkat Up to Date Mungkin Sekian Presentasi Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh